Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuh Ibn Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dan kitab Munab Yihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Kali ini kita sampai pada bab keempat makolah nomor 7 Pada makolah nomor 7 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqorani menuliskan Zaidina Umar berkata bahwa lautan itu ada empat Yang pertama Memperturunkan hawa nafsu merupakan lautan dosa-dosa Wa nafsu baharu syahwat memperturunkan hawa nafsu itu merupakan lautan syahwat wal mautu bahrul amar Nah sementara kematian itu ada lautan umur Mengumpulkan umur itu kumpulkan oleh mahti Wal qaburu bahrul nadama sementara kuburan itu ada lautan penyesalan Sekarang mari kita coba lihat penjelasan Imam Nawawi mengenai empat nasihat tersebut Wal maqoratu asabilatu kolam umar Harbuhuru ay al-muttasingatu al-jami'atu Arbangatun minal anwa Jadi lautan luas yang mengumpulkan segala sesuatu itu ada empat Mana al-hawa bahrul durub yang pertama itu hawa Memperturunkan hawa nafsu itu merupakan lautan dosa dengan kita lain Kalau kita memperturunkan hawa nafsu maka kita akan tenggelam dalam lautan dosa demidok Dosa mailanun Jadi memperturunkan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan syariat itu akan mengumpulkan banyak dosa Kita memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilengkapi dengan hawa nafsu dan syahwa Kalau dia disalurkan sesuai dengan syariat akan menjadi ibadah dan akhirnya akan mengumpulkan banyak pahala Tetapi ketika disalurkan tidak sesuai dengan syariat Maka dia akan menjadi perbuatan dosa dan pada akhirnya akan mengumpulkan dosa-dosa yang sangat banyak Jadi yang kedua itu nafsu Hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan Maka dia akan menjadi cikal bakal dari setiap keburukan dan perbuatan dosa Wal mawtu bahrul amar berroi ayat al mawtu janur amar Jadi kalau kematian itu mengumpulkan umur semua umur dikumpulkan dalam kematian Dalam teks yang lain sebutkan Alam kubur itu merupakan lautan Penyesalan Jadi setiap orang yang berada di alam kubur itu akan menyesal Kalau yang kebetulan orang baik dia menyesal Kenapa dulu enggak berbuat lebih baik lagi Kalau dia orang jahat maka dia menyesalin semua kejahatannya Nah apa itu alam kubur Alam kubur itu alam untuk menanti sebelum datang hari kiamat Jadi alambar Alambar sah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa lainnya sabar jenuh ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Wadub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu allah ilaha ilaha anta Astagfirullah wadubilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh